Hai assalamualaikum ketemu lagi di channel aku Dapur Susi oke teman-teman di video kali ini aku mau share lagi jualanku roti buaya yang mau tahu bagaimana cara menghiasnya simak videonya ya pertama-tama aku siapin kardus seperti ini lalu ukur panjangnya sekitar satu meteran kemudian rekatkan dengan lakban supaya kuat dan jangan lupa bagian dalamnya sumpel lagi dengan kardus biar nggak leto ya biar kuat gitu ini udah jadi ya tatakannya untuk roti buayanya lanjut aku mau bungkus tatakannya pakai kertas seperti ini ya warna pink kebetulan yang order kekuasnya mau warna pink kertasnya aku beli di fotokopi harga Rp2.000an ya bungkusnya harus rapi ya kemudian sambungannya bisa diseloti biar tambah rapi ini udah jadi ya tatakannya untuk roti buayanya kemudian roti buayanya bisa ditaruh di atas tatakannya jadi roti buayanya udah aku bikin tadi pagi ya udah dingin juga jadi udah bisa dipindah ke tatakannya bagian mulutnya aku belah dan isi dengan selai stroberi next aku mau bungkus dengan plastik parcel ini aku beli plastik parcelnya di fotokopi juga harga Rp2.000an aku potong jadi dua dan kalau kurang panjang aku sambung lanjut cara menghiasnya usahakan kanan kirinya harus sama ya jadi nanti bisa bagus dan rapi udah rapi ya aku cepetin aja karena lama takut bosan liatnya hi 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 lanjut hias dengan pita tarik gampang banget tinggal ditarik begini aja yaa tinggal ditempel ke rotinya pakai solotip seperti ini ya aku pakai tiga pita udah cukup ya kamu pakai tiga pita nya kali ini oke tadi aku 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 wan aku 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 Alhamdulillah Ngehiasnya udah selesai Tadi aku bikin roti buayanya Satu pasang setengah Untuk harganya Aku jual satu pasang 300 ribu Satu pasang itu Dua tatakan ya Tadi orderannya cuma satu pasang Tapi ada orderan dadakan Minta setengah pasang aja Oke lah tadi sekalian Dibikinin Terima kasih yang udah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa subscribe ya Terima kasih